Halo guys, ketemu lagi dengan saya Rafael di Mana Kita Coba, Mana Tahu Kalau Belum Kita Coba Oke, di konten kali ini kita spesial ya Kita akan membahas tentang Trikulit Salah satu drive untuk brewing Yang cukup baru dan lagi ngetrend saat ini Ini saya dapatkan sekitar 2 minggu yang lalu Dan ini official diimpor oleh Space Dan hanya bisa didapatkan di Space Rostery Jogja Mulai dari kemasannya dulu Di sini ada gambar seperti tentakel gurita Terus alatnya dan di sini tertulis Trikulit coffee brewer is just better Eliminates uneven input wheels brewing Better cover, no more high and dry coffee ground Dan masih banyak lagi nanti buat teman-teman yang mau Tahu mungkin harus beli ya Ini sekitar harganya Rp. 800.000 Dan apa saja yang kita dapatkan Kita langsung buka saja Nah, di sini terdiri dari tempatnya Dan dua tingkat Alat seduhnya ya Dan di dalamnya kita masih dapatkan lagi Sampai ini Oh, voucher ngopi 10% off Nah, ini di Space ya Sampai 15 Januari 2022 Ternyata sudah kelewatan ya Dan di sini ada lagi Informasi mengenai bahan dari Trikulit ya Nah, ini bahannya Dikatakan dari plastik BPA dan BPS free Kemudian di sini juga ada barcode Buat info lengkapnya Info lengkapnya Ini mungkin langsung nyambung di website-nya Kemudian kita juga dapat Paper filter-nya Ini sejenis paper filter AeroPress ya Cuman lebih besar lagi Nah Dan di sini sudah tertulis ya Kita langsung biasa Seperti biasa Kita berikan stiker Delta ya Dan di sini sebenarnya bisa dilepas ya Bisa dilepas Ini untuk membersihkan Oke Selanjutnya kita langsung fokus ke Struktur dari alat ini ya Ini terdiri dari dua tingkat Yang pertama Ini untuk agitasinya ya Penuangan airnya berada di atas di sini Kemudian kopi berada di bawah Di atas paper filter Dan bawahnya Masih bisa kita gunakan server dari V60 ya Aero V60 Seperti ini Prinsipnya Langsung kita coba untuk brewing Kali ini Saya menggunakan 20 gram Biji kopi Arabi Kagayu Oke selanjutnya Kita ambil satu lembar paper filter Langsung kita masukkan Tetap kita lakukan Flash ya Berada paper filter Bila dilihat dari Bentuk Permukaan lubang-lubang di atas Bagian atas ini Sepertinya Puring Tidak dibutuhkan untuk Berkutar ya Karena Akan langsung merata Ke setiap bagian lubangnya Tuangkan kopinya di atas Atau di dalam Dari Chamber yang kedua ini Bagian yang kedua Tingkat yang kedua ini Masih sama Masih perlu kita ratakan Atau leveling Seperti ini ya Cukup ringkas Sepertinya Oke untuk rasio penyeduan ya Kita gunakan Seperti apa yang sudah direkomendasikan oleh Tricolet Yaitu 1 banding 18 Atau 1 banding 20 pun masih bisa Berbeda dengan V60 ya V60 itu 1 banding 15 Itu sudah cukup Pas lah ya Kalau dipanjangin lagi Mungkin nanti rasanya akan Boteri atau Encer ya Nah disini Langsung saja kita gunakan Rasio 1 banding 18 Pertama tetap kita lakukan Blooming Sebanyak 60 ml Atau 3 kali Dari Bubuk kopi yang kita gunakan Nanti kita bisa goyangkan sedikit Supaya meratakan Blooming Kita tunggu sekitar 30 sampai 35 detik Dan kita lanjutkan lagi Dengan pouring continuous Kenapa continuous Karena Proses agitasinya Sudah merata ya Secara prinsip ini Tetap menggunakan agitasi Tapi sedikit berbeda pada Kontak antara air dan Kopinya Disini lebih Secara prinsip Lebih ke arah Immersion ya Jadi perendaman Jadi terdapat Perendaman kopi Atau kontak Antara kopi dan air panas Itu cukup lama Dibandingkan V60 Atau perkolasi Perkolasi itu Prinsipnya Kita mendapatkan Cairan kopi Dengan Melewatkan air Dan langsung Dripping ke server Nah kalau Immersion ini Ada Proses perendaman Kita lanjutkan Sampai 360 Nah bisa dilihat Pada Chamber kedua ini Kopi tidak Naik ya Karena Terdapat tekanan Dari atas Disini ada udara Yang kedap oleh air Di atasnya Menekan Bubuk kopi ke bawah Jadi ini adalah proses Immersion Semudah ini Semudah ini dan Kita bisa dapatkan Hasil yang Lebih konsisten Karena Tidak menggunakan Terlalu banyak Variable yang Seperti Slow pouring Atau fast pouring Atau Clockwise pouring Atau counterclockwise Dan segala macam Ini lebih Lebih fair Lebih mudah Dan untuk para Homebrewer Ini sangat cocok Dan Kita mungkin Tidak perlu Menggunakan Kettle yang Necknya kecil Gini ya Karena disini Sudah diratakan oleh Bagian atasnya Yang akhirnya Nanti drippingnya Seperti hujan Nah ini pakai Pakai teko Yang besar Yang model-model Seperti di Angkringan Atau model-model Jaman dulu Itu masih bisa Karena Ini akan diratakan Langsung oleh Alat yang diatasnya Ini bagian atasnya Oke Untuk Proses ekstraksinya Sesuai Resepnya Dari tricolet Itu pasti diatas 3 menit ya Oke dan ini Sudah selesai Langsung saja Kita cut ya Dan disini Kita mendapatkan Ekstrak Kopi Menggunakan Alat tricolet Dari Arapika Gayu Oke langsung saja Kita review Rasanya Oke Dengan menggunakan Rasio 1 Banding 18 Memang benar Jika dibandingkan Dengan V60 Tricolet ini Lebih Pekat ya Lebih pekat Karena secara prinsip Sudah berbeda Ini immersion ya Adalah perendaman Kalau V60 adalah Perkulasi Atau Dripper Dripping ya Dan di Tricolet ini Poin penting Yang bisa Didapatkan adalah Tidak adanya Bypass Bypass itu Adalah ketika Air panas Air panas Turun ke Server Tidak melalui Kopi Jadi Langsung melalui Kalau di V60 Itu Langsung melalui Paper filter Di selah-selah Paper filter Dan V60 cone Jadi tidak melalui Kopi Atau itu Yang dinamakan Bypass Nah Sedangkan di Tricolet Itu Semua air Yang turun ke Server Itu pasti Melewati Kopi Nah itu Sebabnya Dengan Tricolet Kita bisa Mendapatkan Atau Menggunakan Rasio brewing Yang lebih panjang Dan Dengan hasil Yang cukup Pekat juga Secara bodi Ini masih Tebal Oke Dan Kalau saya Boleh Mengatakan Ini sebenarnya Prinsipnya Seperti Capping Jadi Rasa yang dihasilkan Lebih jujur Seperti kopi Yang ditubruk Kemudian disaring Kopi yang Dicapping Kemudian disaring Nah Kita dapatkan Ekstraknya seperti itu Yang membedakan adalah Proses agitasi Yang perlahan Karena Bagian atasnya ini Berbentuk titik-titik Nah disitu Oke saya rasa Kopi dari Delta Untuk All varian Arabica Sangat cocok Bila kita sedu Menggunakan Tricolet Karena kita akan Mendapatkan Lebih Tinggi Sweetness Dan bodinya Oke sampai disini dulu Pembahasan kita tentang Tricolet Dan untuk selanjutnya Kita akan membahas Lebih dalam lagi Mengenai Rasio Yang bisa kita Coba di Tricolet Untuk Tau lebih lanjut Jangan lupa teman-teman Terus ikuti Mana kita coba selanjutnya Mana tahu Kalau belum kita coba Bye guys Sampai jumpa